Problem disampaikan tadi itu, karena kita tidak punya alat ukur. Kenapa seseorang itu harus satu tahun? Harapan gak boleh mati. Itu. Gak boleh, apapun kondisinya. Optimisme apa yang abang masih lihat? Saya masih punya harapan ke seorang penjabat gubernur. Saya lihat lebih kepada starting point yang awal itu. Awal itu bila tegak lurus untuk konsisten dan komitum terhadap reformasi burokrasi. Sahabat Banten Podcast, kalau ada acara diskusi yang penting, mungkin kali ini yang lebih penting. Karena sudah berkumpul tiga jawara, siapa yang gak kenal mereka, saya perkenalkan. Bang Yanuk, ahli tata negara yang sudah punya cukup nama di Banten. Ada Bang Uday, beliau pegiat aktivis anti korupsi, yang selalu lantang bicara tentang korupsi di Banten. Dan satu lagi, pemegang kunci reformasi birokrasi di Banten, Kang Nana, kepala BKD Provinsi Banten. Jadi apalagi yang kurang dalam diskusi ini, kecuali kita akan mengisi diskusi ini dengan ide-ide segar dari dua orang aktivis dan satu pemegang kunci reformasi birokrasi. Yuk kita mulai, namun kita sapa ketiganya. Assalamualaikum, Bang Yanuk, Bang Uday, Kang Nana. Sebelum saya mulai, saya ingin ada satu kata, hanya satu kata, dari ketiga narasumber saya tentang reformasi birokrasi di Banten. Dimulai dari Bang Yanuk. Satu kata tentang reformasi di Banten, Bang. Ketinggalan. Bang Uday. Bahkan tanpa kata. Tanpa kata. Kang Nana? Jujuran. Jujuran? Jujuran. Oke, kalau gitu saya akan mulai. Apa yang sudah dilakukan oleh kepala BKD terhadap upaya reformasi di Banten? Silahkan, Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Banten Podcast. Reformasi birokrasi itu menjadi prioritas presiden kita, Jokowi. Yang orientasi titik poinnya adalah bagaimana secara kualitatif merespon semua dinamika kebutuhan masyarakat. Ini tidak bisa dinamikan bahwa semua orientasi fokus reformasi birokrasi itu, Goalsnya adalah pelayanan publik yang berkualitas. Tentu dengan struktur yang sederhana tapi kayak fungsi. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat, bagaimana performance postur ASN ini bisa menjawab setiap kebutuhan masyarakat. Dari sisi kualitatif, dari sisi kuantitatif, negara hadir lewat aparaturnya. Oke kan, kita stop dulu. Ada dua kata kunci menarik. Responsivitas dan pelayanan publik. Bang Uday, apa yang bisa dikomentari? Ya, tentu saja harapan Pak Presiden Jokowi untuk melakukan reformasi birokrasi. Kemudian, sebetulnya kementeriannya juga baru beberapa, belum lama ini begitu kan, karena menyadari betapa pelayanan publik ini relatif masih jauh dari harapan yang ideal. Bahwa misalnya yang disampaikan oleh Pak Nana tadi, adanya bagaimana strukturnya itu tidak terlalu gemuk, tetapi fungsinya banyak. Itu ideal. Tetapi fakta sekarang di Banten, boleh dicek berapa kepala dinas yang kosong. Bola berapa kabit ataupun kabag yang kosong. Berapa kasih atau selon empatnya yang kosong. Di selon dua saja, ada berapa dinas badan yang di PLT-PLT kan. Yanus Tiawan, Kepala Dinas A, merangkap menjadi penjabat ataupun pelaksana tugas di dinas atau badan B. Jangankan untuk mengurusi dua hal itu, ngurusin yang tugas utamanya saja belum tentu dia mampu. Ini faktanya gitu loh, per hari ini. Tadi pagi kita dengar satu saja yang dilantik sudah. Jadi, sesuatu yang kita harapkan tadi belum diimplementasikan. Tentu bukan Pak Nana seorang yang memiliki kunci ini. Kuncinya ada di dua orang menurut saya. Satu, penjabat gubernur Banten, Pak Almuktabar, dan Pak Sekda, penjabat Sekda, Pak Trenggono. Jadi, dua orang ini juga saya kira justru pemegang kunci yang utamanya. Kalau Pak Nana di BKD kunci ketiga. Sehingga, saya melihat fakta saja di lapangan. Bahwa selama ini, persoalan reformasi birokrasi itu ada dua penyebab yang menjadi masalah. Pertama, adanya transaksional. Seseorang yang menginginkan jabatan tertentu, posisi tertentu, harus mengeluarkan sejumlah uang di muka. Yang kedua, dan ini masih berlangsung. Yang kedua, adanya efek dari pilkada. Ajang balas budi. Ucapan terima kasih. Si A bekerja luar biasa ketika ada pilkada di satu wilayahnya. Kalau ada efek balas budi, sekarang kondisinya kan Pak PJ tidak ada. Justru inilah kesempatan bagi Pak Almuktabar sebetulnya. Saya sudah sampaikan. Beliau meminta pandangan. Bang, ini harus bagaimana? Saya bilang untuk saat ini, ya lakukanlah perbaikan dari yang kecil saja dulu. Evaluasi saja dulu yang ada. Kepala dinas, kepala bidang, kepala badan, dan seterusnya. Mana yang kinerjanya buruk, dia evaluasi. Isi yang kosong-kosong tadi. Saya coba konfirmasi ke Bang Yan. Bisa ke itu berubah? Ya, harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Punya resep? Sederhana sebetulnya. Kan kalau kita mau bilang reformasi birokrasi itu suatu agenda. Agenda itu disusun, direncanakan. Direncanakan, disusun, kemudian diimplementasikan, kemudian diuji ulang. Nah, problemnya hari ini kenapa tadi saya menggunakan kata kuci kita ketinggalan. Roadmap reformasi birokrasi yang didesain oleh Presiden dari 2019 sampai 2024. Saya kira baru terlihat di tahun 2022 ini. Tentu saja kita tidak bisa melihat ini sebagai satu puzzle yang hanya ada di tahun 2022. Ini adalah rangkaian dari satu desain reformasi birokrasi yang selama ini mungkin tidak terlalu menjadi prioritas. Saya setuju sama Pak Nana tadi bahwa ini prioritas. Kalau kenapa kita sebut prioritas? Dalam konstruksi penyelenggaran negara, kata-kata setelah Banten itu terbentuk, kita punya institusi namanya pemerintah provinsi yang kemudian kita bangun organnya. Nah, baru kemudian masuk bagaimana mengisi sumber dayanya. Nah, problem di kita, organ belum tertata. Organ kita belum tertata. Organisasi pemerintahan kita sedang menuju perbaikan. Kalau saya masih mempergunakan terminologi yang lebih lembut mungkin ya. Menuju perbaikan karena faktanya sampai hari ini organ pemerintahan belum selesai. Baru kemudian masuk pada persoalan kedua. Manajemen sumber daya manusia. Baru kita bicara soal tata kelola. Baru kita bicara soal target. Baru kita bicara soal outcome. Jadi persoalannya adalah sampai di mana agenda reformasi birokrasi ini mau dijalankan oleh pemerintah provinsi Banten. Tidak hanya BKD. Karena kepegawaian itu hanya subsistem. Dari sistem besar dalam reformasi birokrasi. Ada persoalan, apa namanya, tata kelola. Ada persoalan manajerial. Ada persoalan agenda. Yang itu saya kira terlupa. Sehingga akhirnya reformasi birokrasi sebatas dimaknai. Dengan ganti-ganti orang pada posisi tertentu. Yang ini sebetulnya reduksi terhadap hakikat reformasi birokrasi. Bang, ada tuduhan serius nih. Tapi kita nggak boleh serius juga ini harus ada. Harus dibahas dengan senyuman. Supaya situasinya tetap optimis ke depan. Saya ingin tanggapan Kang Nana terhadap tuluhan transaksional dan ketidaksiapan dari Pemprov. Atau jangan-jangan Kang Nana cuma sendiri merasa tidak punya talah. Dalam membangun sebuah reformasi, silahkan. Arahan Pak Agus. Tetap bisa reformasi birokrasi. Komitmen terhadap God Governance, Clean, sudah sangat tegas. Hanya memang perlu dipahami oleh teman-teman kaitan prinsip kehatian dan kecermatan itu. Sehingga tidak ada yang merasa dilukirkan. Karena dalam human development, mengembangkan itu di dalamnya kan ada pembinaan. Sehingga kita tidak sampai, jangan salah seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Uday. Faktanya mungkin ada. Tapi kita berkali-kali, Pak Gup juga mengarahkan, kalau memang ada temuan, ada one prestasi terhadap indikasi ada transaksional. Itu siapa saja kita buka diri. Ada faktanya, ada datanya. Karena memang sawahnya kelihatannya tikusnya banyak. Tapi sawah itu rusak, tapi tikusnya tidak ada. Kan biasanya hal-hal yang seperti ini sangat transaksional itu silent biasanya. Karena menyangkut normatif ya. Yang bertransaksi itu baik yang disogok atau yang menjogok, dua-duanya punya konsepensi hukum tentu. Dan memang agak sulit. Maka partisipasi publik itu menjadi penting. Kalau menurut saya sebagai bagian dari mengawal. Karena hari ini government itu mengimplementasikan itu sangat dipengaruhi oleh budaya kultur yang berlaku di Banten ini. Misalnya sangat permisif. Maka mengedukasi itu, Kang Uday, kemudian Kang Yanu, itu bagian penting. Dari kita membantu mereformasi burokrasi ini. Karena prakteknya memang tidak mudah melacak yang seperti itu. Ada kejadiannya, tapi sulit. Melacak itu sulit. Maka ke depan, sesuai dengan manajemen PNS, itu memang diamanat karena ada tim yang dulu kita kenal dengan beberapa jakat. Sekarang ini istilahnya berubah nomenklaturnya. Menjadi tim penilai kinerja. Nah itu adalah menilai semua kinerja prestasi dari teman-teman aparatur. Dimulai dari misalnya basis datanya dari teman-teman kepala satuan perangkat daerah. Betul BKD adalah bagian dari subsistem manajemen mengelola kepegayaan ini. Tetapi sesungguhnya kewajiban itu ada di kepala OPD juga untuk pelangkuhan pembinaan karir, termasuk di dalamnya pembinaan disiplin, kepatuhan terhadap norma-norma kepegayaan. Ini menjadi penting sebagai sumber data. Karena yang paling tahu bagaimana fungsi staffnya produktif atau tidak, atau deadwood dalam istilah manajemen sebenarnya itu deadwood. Ada staff yang memang tidak bisa diapa-apain. Di satu sisi ada yang punya prestasi, pangkatnya cukup, karena tidak punya akses, sehingga tidak jadi apa-apa. Padahal produktifitasnya tinggi, seperti yang tadi disampaikan Kang Uday. Ini sudah kita petakan secara teknis, ada golongan 4A dan 3D sudah terpetakan 734. Dan ini bagian yang harus satelitnya betul-betul clear antara BKD sebagai pengelola di akhir dengan teman-teman kepala perangkat daerah. Sehingga tidak salah orang, dan orang punya kesempatan yang sama. Pak Gup ingin itu dilakukan secara clear dan secara jujur gitu dilakukan. Tentu dengan diuji. Dan satu hal, mungkin apapun nanti kebijakan yang diambil kaitan dengan soal promosi, rotasi, atau ada sanksi di dalamnya, dilakukan secara fairness gitu kan. Karena saya ingin potong, penasaran sedikit. Ada, tapi sulit dibuktikan. Kalau ada, biasanya dari mana? Partai? Dari elit birokrasi? Atau dari mana? Itu ya tadi ya. Ini bunyi gitu. Ini bunyi, tetapi memang sulit dibuktikan. Karena ini kan hal yang menyakut aib mungkin ya. Atau dari Dewan? Ya mungkin dari para pihak lah yang punya kepentingan ya. Soalnya kalau Kang Udeh ngomong, ada transaksional biasanya sudah punya data nih. Bisa dibongkar ya? Nanti. Problemnya kan bukan persoalan transaksinya ya. Tapi kalau kita mau melakukan pemenahan, yang harus dilakukan adalah membangun suatu sistem yang tidak memungkinkan orang melakukan transaksi. Setuju ya? Jadi yang harus dilakukan sekarang adalah membangun desain, tata kelola, dan manajemen birokrasi berbasis aturan-aturan kepegalaian yang terbuka, yang bisa diuji, yang bisa dianalisis, dan bisa dievaluasi oleh publik. Dengan begitu, kita tidak perlu menyalahkan masa lalu, tetapi kita bisa menata masa depan. Ini yang paling penting kalau buat saya. Bukan berarti apa yang dimiliki oleh Kang Udeh itu diabaikan, itu silahkan menjadi problem hukum. Karena memang situ sudah menjadi, katakanlah, kasus kas. Apa, katakanlah bukan kasus ya, belum menjadi kasus Kang ya. Tetapi potensi perbuatan melawan hukum yang tertangkap oleh masyarakat sipil. Tertangkap isunya. Kan begitu. Nah ini silahkan aparatur penegak hukum bekerja. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini BKD adalah membangun satu desain bagaimana tata kelola kepegawaian sesuai dengan manajemen sumber daya manusia, ini yang terbuka, bisa diuji, bisa dievaluasi, dan bisa diketahui oleh publik. Nah ini yang paling penting menurut saya. Ya memang harus belajar dari pengalaman yang lalu gitu ya. Tentu tidak jamannya Pak Nana sebagai kepala BKD saat itu. Yang dilantik, bayangkan pejabat. Seratus lebih. Tapi jumlahnya kayak jelok antara yang disebutkan oleh pejabatnya dengan realisasi. PDF yang kita terima. Orang hari ini jam sekian dapet SK, dapet dua jam berikutnya, dicabut lagi. Orang udah dapet SK, mau datang ke situ, di situ masih ada orang. Mau balik lagi ke tempat dia, sudah ada yang ngisi. Ini manajemen birokrasi macam apa? Itu fakta kemarin gitu loh. Nah ini saya kira akan jadi bahan pelajaran buat BKD ke depan. Tentu saja di bawah arahan dari Pak Almtabar sebagai penjabat gubernur dan Pak Tenggono sebagai penjabat sekda. Bahwa dari pengalaman buruk ini, mari kita sudahi. Gak boleh lagi ada yang namanya rotasi, mutasi, apalagi promosi dengan menggunakan sistem transaksional. Buang itu jauh-jauh yang namanya baper jakat swasta. Itu kuno dan zolim gitu. Kedua, lakukan penempatan orang pada tempatnya sesuai dengan kapasitas, kapabilitas. Sadi kan sudah disebutkan. Soal bagaimana manajemen sumber daya manusia. Karena fakta-faktanya sekarang, seorang sarjana sosial, itu bisa menempati dinas teknis. Bukan di lingkungan itu, yang linear lah setidak-tidaknya. Atau sebaliknya. Orang dari sarjana pertanian, ngurusin apa gitu. Jadi, dan faktanya sekarang ada. Saya kira Pak Nana juga tahu, ada di situ. Di lingkungan PUPR, ada apa. Di lingkungan dinas sosial, ada siapa. Yang tidak sesuai dengan tempatnya. Tapi, Pak Nana... Ini sisa peninggalan masa lalu, yang harus dibenahi ke depan. Kerja gak dibawa tekanan, kan? Gak, gak dengar. Gak dong. Pak Grup sangat demokratis lah ya. Dan beliau tetap menjaga normatif idealnya. Nah, ada yang baru, dari sisi mekanisme, keterbukaan, dan lain sebagainya. Ya, kita ingin diskusi kita lebih mendalam memang sebagai salah satu media akuntabilitas itu dengan digitalisasi. Kita sudah siapkan konsep itu. Saya sepakat tadi dengan Pak Ayanu, kalau ini responnya harus membangun desainnya gitu. Jadi, merespon apa yang tadi terjadi di masa lalu, misalnya, itu tidak ada lagi potensi-potensi untuk transaksi itu. Maka, decide by design memang mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Bagaimana cara nutupnya? Kita gunakan sistem yang kita sudah bangun, ya kan? Di dalamnya, merit sistem itu, kompetensi, kualifikasi, prestasi kerja, dan nilai-nil luhurnya tentu di dalam, yang berlaku di dalam etiknya birokrat gitu ya. Itu sistem akan mentransaksikan semua profil pegawai. Misalnya, satu jabatan. Dari mulai riwayat jabatan yang bersangkutan, sudah, suruh, update-nya sudah kemana saja yang bersangkutan. Pendidikannya apa? Tadi mungkin yang menyangkut Kang Uday sampaikan. Ada yang pengetahuannya, ya, tidak sesuai sarjana humaniora menempatkan tempat yang teknis banget gitu ya. Sekarang masih terjadi? Nah, kita akan tata itu ke depan. Nah, bagian dari evaluasi lah ya. Kalau kelemahan memang iya, tapi makanya saya mengajak publik partisipasi simbol itu menjadi bagian dari bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemprov menjadi yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik secara moral, ya tentu secara teknis, dan secara argumentatif, secara moralnya gitu ya. Jadi dapat gitu. Jadi setiap nanti ada pertanyaan, bisa diargumentasikan bahwa ini memang sudah dilakukan sesuai dengan prosedural dan mekanismenya. Kalau itu sudah bisa dibaca orang, berarti sudah memberikan kesempatan akuntabel. Tapi kalau ini diumpetin, berarti ada sesuatu yang diumpetin gitu ya. Tapi kalau ini bisa dibaca dan bisa diargumentasikan, tentu setiap keputusan tidak bisa memuaskan semua pihak. Nah, tapi masukan-masukan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk mengawal budaya birokrasi kita itu. Memang sangat dipengaruhi oleh praktek-praktek kultur masyarakat setempat. Nah, ini Kang Uday, Kang Yanum, sudah mengedukasi masyarakat. Itu bagian dari hal yang sangat penting untuk mendukung reformasi birokrasi, kalau hemat saya seperti itu. Saya penasaran, kalau memang itu berjalan, saya ke Bang Yanum dulu. Mana yang lebih efektif? Melihat reformasi birokrasi sebagai sebuah gerakan budaya atau politik? Ya, karena kita negara hukum ya, saya tentu akan menggunakan perspektif hukum. Agenda reformasi birokrasi itu kan sebuah cita-cita ya. Kita memiliki birokrasi yang bagus, yang capable. Nah, trennya sekarang bergerak. Bukan lagi sekedar bagus, bersih, tetapi mampu menyelesaikan persoalan. Jadi, meaningful bureaucracy and reform. Reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mencapai apa yang direncanakan oleh pemerintah. Jadi, kalau misalnya kita punya perencanaan pembangunan daerah, maka reformasi birokrasi itu diarahkan untuk menghasilkan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Jadi, misalnya dalam tata kelola sumber daya manusia, bukan cuma persoalan kapasitas, kapabilitas, tetapi juga track orang yang nanti akan ditugaskan melakukan tugas jabatan tertentu, dia memiliki sejarah di dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang berkenaan dengan itu. Nah, ini yang saya kira kita akan menemukan nanti arah bergeraknya reformasi ini tidak cuma sekedar mengisi organ-organ pemerintahan atau struktur jabatan, tetapi juga jabatan itu akan dipegang oleh orang yang memiliki tidak sekedar kapasitas dan kapabilitas, tetapi juga punya referensi dalam arti dia punya pengalaman di dalam penyelenggaran tugasnya. Contoh yang paling konkret misalnya, persoalan yang dihadapi oleh pemerintah di Indonesia hari ini misalnya stunting. Apakah kita bisa mendesain sebuah organisasi pemerintahan yang mampu menyelesaikan persoalan stunting? Jadi mulai dari chief of government-nya, kepala organisasi pemerintahannya itu, dia memahami dulu, gitu loh. Kemudian dia dibantu oleh sumber daya manusia mengisi organ-organ yang mampu menyelesaikan. Bukan lagi orang yang baru belajar untuk menangani. Jangan lagi menangani. Jangan khawatir kita istilah stunting pun dia nggak paham. Sehingga apa yang terjadi? Problem stunting tidak pernah selesai karena organ yang bekerja untuk menyelesaikan persoalan itu tidak bekerja untuk menyelesaikan agenda tetapi mengerjakan pekerjaan rutin di organisasinya. Saya setuju. Dalam konteks itu saya mau nanya ke Bang Uday. Bagaimana keberpihakan birokrasi kepada masyarakat? Penilaiannya, Bang? Penilaian saya masih sangat kurang. Kalau keberpihakan... Kalau dari 1 sampai 10, level... 6. 6. Jadi pertengahan nih, Bang. Ya. Tidak terlalu bagus. Karena lagi-lagi ini berbicara fakta. Kalau kita belajar dari militer, belajar dari organisasi ataupun lembaga... apa, yudikatif misalnya. Yang namanya rotasi itu. Dia persekian tahun, orang harus sudah digeser. Untuk apa? Melakukan penyegaran. Yang kedua, menghindari adanya bibit penyakit. Di situ. Kecenderungan korab itu akan sangat tinggi ketika orang bertahun-tahun berlama-lama. Silahkan, bisa dicek di berapa dinas yang orang sudah lebih dari 5 tahun menjadi kepala dinas, menjadi kepala samsat, menjadi staff di situ terus. Makanya saya punya usulan ke Pak Al-Muqtabar. Pak Al-Muqtabar, saya bilang, saya sudah inventarisir juga di luar. Oh, ada sekian ratus orang tahun depan atau dua tahun ke depan pensiun. Umurnya sudah sekitar 50 sekian tahun. Lahir tahun 65 atau 64, begitu. Kan setahun lagi atau dua tahun lagi, sudah. Tetapi mereka bekerja di lingkungan yang sangat membutuhkan energi besar. Contoh di BPBD, ketika ada bencana. Malinya aki-aki nini-nini setahun ke depan mau pensiun, dia harus bekerja di situ. Jangankan ngurusin orang lain. Lari 50 meter saja, dia belum tentu mampu. Maksud saya, berisi reward kepada mereka tuh. Yang mereka menjelang pensiun. Kemana? Pindahkan ke Samsat. Siapa yang digeser? Mereka yang sudah lima tahun, apalagi tim meletek sampai kamu letup di Samsat terus. Kalau di Samsat tidak ada syarat khusus. Misalnya, oh, kalau bekerja di staff di Samsat, harus punya sertifikat bisa renang dari Pulau Panjang ke Merah, misalnya. Baru tuh. Ini nggak ada. Berikan reward kepada mereka. Hitung-hitung healing menjelang mereka pensiun. Berikan kesempatan mereka menikmati bagaimana rasanya. Menikmati yang tiga bulanan atau harian atau apapun. Siapa yang digeser? Mereka yang sudah lama di situ. Karena selama ini, bobroknya di situ tuh. Kan nggak ada keahlian khusus di Samsat itu. Orang ngeriman duit kok. Orang yang datang ke Samsat pasti bawa duit. Iya kan? Tapi orang yang datang ke dina sosial, ke dina kesehatan, itu rata-rata orang nggak punya duit. Berikan mereka energi yang kuat. Dalam hal ini ya tenaga-tenaga muda yang selamanya di Samsat. Wajar dong, di daerah lain sudah melakukan itu. Kenapa sih Samsat ini sesuatu yang mimpi pun nggak boleh bagi orang yang lurus-lurus aja, yang lempang-lempang saja. Oh, harus ke Samsat itu harus minimal sekian rupiah. Oh, jadi kasih itu minimal harus sekian ratus rupiah. Oh, jadi kabin itu harus sekian. Orang mungkin yang punya duit banyak, tapi ngapain saya harus mengeluarkan uang untuk sekedar menduduki jabatan itu. Ada orang yang semacam itu. Tapi tidak sedikit orang yang maksain ngutang dulu untuk punya target mendapatkan posisi di situ. Dan ini saya kira harus menjadi perhatian khusus bagi Pak Almuktabar, Pak Tranggono, dan juga Pak Nana. Sebelum saya balik ke tema awal tentang reformasi bikruasi, saya langsungin konfirmasi ke Kang Nana. Mengapa terjadi? Banyak kosong PLT, kemudian puluhan tahun orang menjabat di sana tanpa diganti. Atau seperti yang dibilang oleh Bang Uday dan persoalan yang disampaikan oleh Bang Yang? Ya, sebetulnya secara faktual kita sudah selesai meng-evaluasi itu ya. Termasuk PLT-PLT itu sudah kita evaluasi. Masih dalam tahap uji. Dan memang Pak Pejik dulu terikat 6 bulan itu. Sehingga beliau memang masih harus ada konteksnya kaitan izin ya. Tapi izin itu oke lah sebagai bagian dari normatif ya. Tetapi Pak Agup sudah melakukan dan arahan ke kami, baik Pak Sekda atau BKD untuk me-evaluasi secara totalitas, hipotret secara totalitas, tidak parsial. Bahwa ini memang momentum yang sangat tepat, waktunya memang. Jadi kalau bahasa Kang Uday tadi, memang di teori-teori management clear memang. Kalau orang menuduki satu jabatan itu dalam organisasi 4 tahun, bahkan secara normatif memang maksimal itu 4 tahun. Harus sudah dievaluasi. Tapi memang organisasi itu tidak hanya harus menunggu 4 tahun. Bahkan sekarang di surat edaran men-plan terbaru, 1 tahun bisa dievaluasi. Ketika kinerjanya memang tidak produktif gitu kan. Jadi kehatian-hatian perlu. Karena ini menyangkut orang gitu ya. Menyangkut orang punya emosi, punya apa, punya keinginan gitu. Tapi sekali lagi basis utamanya bagaimana desain besar ini merespon itu, mengantisipasi hal-hal yang bersifat transaksional itu. Jadi setiap persoalan bisa dijawab karena konsepnya memang sudah ada gitu ya. Betul tadi kata Pak Yanu bahwa kita negara berbasis hukum. Hukum positif tentu. Tetapi ada yang lebih mendalam dibandingkan sekedar kita patuh hukum. Hukum itu kan jaring terakhir pada saat interaksi sosial antar organisasi, antar perangkat dera, atau antar personal ya. Ada yang lebih jauh kepentingan itu, nilai-nilai etis itu. Ketika etisnya dapat, hukum mungkin tidak berlaku. Hukum itu muncul ketika ada etisnya dilanggar kan, seperti itu. Nah termasuk dalam birokrasi. Kalau etisnya etika, kode etiknya betul-betul menjadi panduan, guidance teman-teman, mungkin hukuman disiplin sudah tidak perlu berlaku. Karena mereka memang sudah integritasnya, kejujurannya. Yang hilang hari ini itu bagaimana kita patut ada pertanyaan-pertanyaan undang-undangan dan berintegritas sebagai pejagat apalatur ya memang yang punya moralitas. Itu yang jauh lebih penting. Maka mungkin satu lagi, budaya itu yang harus dikawal. Budaya kerja, budaya organisasi. Itu yang saling mempengaruhi. Parable-parable itu sangat mempengaruhi sekali. Terhadap praktek-praktek implementasi birokrasi. Nah, ke depan saya berharap ini tidak jadi diskusi yang terakhir, tapi forum ini bisa menjadi sebuah kontrol terhadap reformasi birokrasi. Dan pertanyaan terakhir, singkat, apa yang perlu diperkuat dalam reformasi birokrasi di Banten, Bang Yan? Selain penataan organ, tentu saja kejelasan tugas dan fungsi dari masing-masing. Problem disampaikan tadi itu karena kita tidak punya alat ukur. Kenapa seseorang itu harus satu tahun dievaluasi? Karena dia harus punya target capaian. Nah, persoalannya hari ini adalah ada orang yang bekerja selama bertahun-tahun tidak punya target capaian. Atau tidak terukur target capaiannya, sehingga dianggap ada sense of justice, rasa keadilan yang itu terlukai buat orang-orang yang tidak berada dalam posisi itu. Agak berbeda sudut pandang saya misalnya. Kalau misalnya memang dia itu bidan ya nggak boleh dipindah-pindah, memang di situ saja. Emang dia ekspor dalam bidang itu ya di situ saja. Rotasi itu bisa dilakukan dari wilayah administratif kepada penataan lapangan. Model eksekutorial di lapangan. Ini kan bisa. Jadi rotasi di dalam satu organ pemerintahan itu juga memungkinkan. Walaupun dia ada di situ. Dia ahli di dalam menghitung tarif pajak. Maka tetap dia ada di badan pendapatan daerah. Dia punya keahlian di dalam menginventarisir kekayaan dan aset daerah. Maka dia selamanya ada di situ. Dia punya kompetensi khusus. Itu tidak ada persoalan. Persoalannya yang ingin menjadi mengemuka hari ini adalah tidak ada capaian personal. Seperti mahasiswa kan dia punya target misalnya 24 SKS satu semester. Kalau dia dibawa tiga indeks prestasinya, maka nggak bisa dia ambil 24 SKS. Dia harus turun. Hal-hal seperti ini, punish and reward ini tidak dilakukan dengan optimal. Sehingga kita butuh instrumen untuk melakukan penilaian kinerja yang terukur. Dan ke depan saya kira Temprov Banten harus memiliki instrumen yang tepat untuk mengukur kinerja. Sehingga nanti ini berelasi dengan tata kelola sumber daya manusia dalam pengisian peta jabatan yang ada di lingkungan perintahan. Bang Uday, masih adakah optimisme yang dibangun untuk melihat reformasi birokrasi di Banten? Harapan nggak boleh mati. Nggak boleh, apapun kondisinya. Optimisme apa yang abang masih lihat? Saya masih punya harapan ke seorang penjabat gubernur, Pak Almuktabar, untuk konsisten dengan apa yang disampaikan beliau pada saat mengundang saya ke rumah dinasnya, bahwa saya ingin melakukan reformasi birokrasi. Iya Pak, reformasi birokrasinya yang begini nih. Yang begini, yang begini. Termasuk tadi, ide untuk iris kuping saya, emak-emak, nenek-nenek, kakek-kakek tadi yang misalnya ide itu diimplementasikan, akan cium tangan belak-balik kepala. Ini momennya. Abang percaya dengan janji itu? Sejauh ini saya masih percaya dan saya akan pegang. Oke. Kalian anak, terakhir. Apa yang bisa diberikan, sampaikan kepada masyarakat? Bahwa Pemprov sedang melakukan reformasi birokrasi. Percayalah masyarakat Banten bahwa Pemprov Banten melalui penjabat gubernur, lawa itu-nya. Saya lihat lebih kepada starting pointnya lawa itu. Lawa itu bila tegak lurus untuk konsisten dan komitum terhadap reformasi birokrasi, karena semua itu dimulai dari hati. Ketika hatinya tegak lurus, lawa itu-nya kuat, tekadnya kuat untuk mereformasi birokrasi, maka insya Allah Banten ke depan bisa lebih baik. Dan sistem kita bangun, mentransaksikan resultante dari riwayat jabatan, pangkat, golongan, masa kerja, dan sebagainya yang menyangkut kompetensi, yang menyangkut skill-nya, yang menyangkut attitude-nya, dan nilai-nilai luhur birokrasi di Banten, ini terus oleh Pak Gubernur digaungkan, dan menjadi satu hal yang menjadi petajalan ke depan. Jadi percaya, insya Allah ke depan, tentu dengan dikawal oleh teman-teman, oleh Kang Yano, oleh Kang Uday, memastikan bahwa ini tracknya masih tegak lurus, dan menjadi harapan masyarakat Banten untuk bisa, tentu lebih sejahtera masyarakat Banten. Itu, terima kasih. Oke, sahabat, tinggal Anda memilih, menjadi penonton, atau menjadi bagian, dari orang yang mengawal, reformasi birokrasi di Banten. Terima kasih, Bang Yano, sudah ada, Bang Uday, dan Kang Anan. Kita berjumpa lagi, di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.